Halo guys, berjumpa kembali bersama saya di Mugya Channel Channelnya diada hari untuk selalu berbagi, untuk kebersamaan Pada video tutorial kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara membuat tombol subscribe channel youtube kalian Dengan mempergunakan powerpoint Nah untuk itu, mari simak terus video tutorial ini Semoga video ini bermanfaat buat like-like-an Dan jika video ini sangat bermanfaat, silakan like, komen, share Dan tentunya subscribe channel ini Agar channel ini bisa terus berkontribusi untuk berbagi bersama rekan Jika rekan-rekan menginginkan file PPT-nya Silakan tinggalkan alamat emailnya di komentar Insya Allah, file-nya segera saya akan kirimkan Sekali lagi, terima kasih telah berkunjung di channel ini Bagi rekan-rekan yang belum bergabung, silakan subscribe channel ini Untuk mendapatkan info-info terbaru Sekian, selamat menonton Baik, seperti biasa Baik, seperti biasa Kita akan membuka aplikasi powerpoint kita Ya, saya gunakan powerpoint 2016 Sekarang, kalian buka blank presentasi Kita hapus text-nya Dan kita kasih background Saya isi background warna hijau Nah, kenapa warna hijau? Karena nanti video ini Agar bisa kita menggunakan di video-video lain Yaitu dengan cara menghilangkan background-nya Yaitu green screen Nah, kita lanjut Pertama-tama, kita akan membuat sebuah Segitiga ya Dengan menginsert, save, shuffle Ya, segitiga Nah, segitiga seperti ini Saya hilangkan maut lainnya Saya kasih warna hitam Terus kedua Lagi save, saya berikan Paralelogram Paralelogram Taruh di sini Sambil ringkan Sekarang, saya melihat Nah, ini saya copy Kita Lepaskan sejajarkan dengan ini Nah, sekarang saya beli warna hitam juga Nah, namun saya disini kan beli Gradien file Gradien file Jelangkan hotline-nya dulu Nah, sini saya kan beli warna Hitam Hitam Nah, terus yang ini Warnanya putih Warnanya putih Bisa kasih abu-abu saja Bisa 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 Gak bagus Bisa agak tinggal lagi di paskan nah setelah bentuk ini dibuat kita akan menambahkan lagi insert sub yaitu yang sama paralelogram kita tarik kita paskan dengan yang kita buat tadi nah ini yang di bawah lepaskan juga terlihat lagi sedikit saya akan seleksi sedikitnya ini kita hilangkan outline nya kita beri warna merah ya kita bawa ke belakang dengan caranya yaitu kita buka seleksi panel ya ini kita bawa ke belakang nah sekarang kita akan edit sedikit sedikit ya jadi biar garis ini sejajar dengan ini caranya format klik edit kita taruh sini kita tarik kita tarik nah sudah nah sudah dengan sejajar biar kelihatan lebih serasi nah seperti itu ya sudah nah sekarang saya mau biar ini kelihatan lebih tiga dimensi nah sekarang kita copy kotak ini dengan cara ctrl D nah itu kita akan berkecil berkecil dengan cara ctrl ctrl dan cip jadi biar sama-sama mana jadi kurang lebih nanti kita akan sesuaikan nah warnanya sekarang kita akan kasih gradient kasih gradient yaitu warna merah merah tua merah tua terus disininya merah muda nah seperti itu nah sekarang ini kita harus lepaskan ya di sebelah sini lepaskan ini juga kita pas kita pas kita pas ini kita paskan itu sekarang kita akan bawa ke belakang lagi nah ini sudah ya sekarang kita akan lanjut menambahkan circle circle ini untuk menambahkan logo channel kalian atau foto ya untuk kalian sekarang saya tambahkan circle dan klik circle tekan shift tekan shift agar apa namanya lingkarannya sama kita paskan kurang lebih disana sudah gede lagi sedikit nah sekarang kita cut outline nya kita hadur ya saya kasih dengan garis double mulai disini reka-reka nanti bisa pilih ya saya pilih ini ya double dengan warna hitam dengan warna hitam nah sekarang kita akan menambahkan foto atau logo kita nah bagaimana caranya di klik lingkaran ini pilih shape file klik picture kita download file nya kita upload file nya dari prompt file nah kita cari file di kemudian reka-reka kalian di mana di taruh nah ini saya akan mencari file saya kalau sudah punya saya pakai sini saja saya ulang selamat menikmati foto saya atau logo channel kalian nah setelah itu nah setelah itu sekarang kita akan membuat tulisannya ya pencaharaan set teks box tulis disini saya buat sub sub subscribe klik sekarang kita edit fonda size nya kita gedein kasih bol bisa tersih lagi dikit saya kasih warna putih sekarang saya kasih shift effect ya jadi saya pakai silu ini ya terus kita cari silu disini ya setting dan sebaiknya dikurangi sedikit nah setelah itu ini sudah sekarang saya mau akan tambahkan aksen garis di bawahnya lagi ya sudah masukkan lagi disini untuk menaruh apa namanya website kita bawa ke belakang di bawah nah ini juga kita kasih warna merah ordennya dihilangkan kita kasih warna merah kita naikkan lagi sedikit sudah sudah nah sekarang kita akan tambahkan loncengnya kita akan tambahkan loncengnya jadi reka-rekaan silahkan cari tambah lonceng di google banyak sekali ya kemudian saya sudah siapkan disini kita akan mengambil terima kasih terima kasih hai 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 nah sekarang saya mau hilangkan warna putihnya dengan cara kita klik ini kita akan hilangkan backgroundnya kita tambahkan ini ya ini karena masih kita tambahkan Hai tambahkan terus yang ini nih lagi berkelan atas sekarang kita mau klok sedikit presisi nah lonceng ini kita akan taruh di sebelah sini dapat kecil nah nanti sebelum di animasikan nanti lonceng ini akan dia akan eh tampil dia sini ya akan ditetapkan disini nah seperti itu nah saya rasa untuk membuat desainnya daripada tombol subscribe gini sudah selesai ya sekarang ini dibawahnya saya kasih website-website anda ya jadi saya kalian itu silahkan kalau juga ada website saya akan saya disini buat www.website anda atau domain anda gitu nih domain anda domain anda.com nah sekarang kita akan membuat animasi daripada desain tombol subscribe ini nah kita akan rekayasa eh animasinya itu yang pertama ini kita akan rekayasa dari pita ya kita ini ya saya warna ini yang pertama kita akan melakukan apa namanya rekayasa atau skenario dari animasi dari mana munculnya seperti itu nah yang pertama yang kita buat yang pertama itu adalah gini dari kota segitiga ini nah klik kita klik kita buat animasi kita kasih animasi wipe ya animasi wipe eh arahnya yaitu dari atas karena kita akan membuat kita ke bawah naik ke atas dulu lagi ya nah itu yang pertama ini animasi yang pertama ini animasi yang pertama kita klik with previous nah nah itu kita kasih animasi yang kedua yang ini ya masih juga pakai wipe nah ini juga sudah ke atas ya ini ke atas eh terus with previous nah sekarang segitiga yang kedua itu juga wipe dengan dan effect option nya ini adalah ke bawah dengan startnya with previous nah saya rasa ini nah ini sudah selesai coba kita coba lihat ya bagaimana ininya ya jadi yang pertama nah ini belum diatur nah sekarang kita akan atur yang mana duluan muncul yang mana yang kedua nah ini yang yang ini kita akan munculkan pertama setelah itu baru yang kedua kita atur delaynya nah kita akan coba ya nah kita akan coba ya play kita akan coba play nah seperti itu ya jadi begitu nah kita akan lanjut animasi yang ke keempat ya dengan garis ini ya sebentar nih saya akan mau gabungkan ini ada dua ya ada dua ini ada dua sama ini ya nah ini enam enam ini dan saya akan gabungkan apa grup tidak kan grup nah kita grup dulu dengan cara klik kedua-duanya ini format kita cari grup nah kita sudah grup nah sekarang kita akan membuat animasi daripada eh program ini ya yaitu dengan animasi play in nah play in ini kita akan memulai dari kiri ke kanan nah ini efek optionnya dari promlab nah seperti itu eh startnya with previous nah kita atur di sini animasinya dengan efek optionnya eh efeknya smooth end smooth end nah jadi biar halus nah setelah ini kita akan memunculkan nah setelah ini kita akan memunculkan garis yang di bawahnya atau kotak yang di bawahnya dengan animasi eh split nah ini datangnya dari kanan kiri ke tengah ya kita nanti atur efek optionnya yaitu dari tengah ke luar nah seperti itu setelah setelah with previous nah with previous ini grup yang ketiga ini saya dengan taruh sini terus yang kedua ini nah delaynya sudah ya jadi durasinya durasinya kita buat panjang lagi dikit nah jadi biar lebih lebih apa namanya lebih halus eh setelah ini ya sudah selesai nah kita akan lanjut dengan eh memunculkan ini ya memunculkan logonya logo channel kalian atau foto kalian nah dengan eh tag animasi zoom ya saya buat zoom kita klik startnya with previous atur delaynya ya setelah ini kita akan menganimasikan tulisan nah tulisan ini saya animasikan eh dengan eh wipe nah dengan wipe dengan arah dari kiri dari kiri ke kanan nah seperti itu nah ini juga eh domainnya saya bagi wipe dari kiri ke kanan nah tar to stopnya with previous terus tadur pilihnya nah lihat ya sudah nah sekarang tinggal loncengnya nah loncengnya ini saya akan skrinariokan dia akan datang dari arah kiri dari arah kiri namun dia harus di bawah ini nah ini kita sekarang akan bawa ke bawah dulu eh bawa ke paling bawah nah ini kita akan ke bawah kita masukkan kesini dulu kita sembuhkan nah setelah itu kita baru kasih animasi lain ini animasi ini ya jadi ini dari atas ke bawah nah sekarang rekan-rekan klik motion part nah rekan-rekan cari yaitu lainnya dari eh kanan dari kiri ke kanan ya jadi dari kiri ke kanan yaitu rate nah ini sudah muncul nah ini kita akan klik disini kita akan bawa sini jadi biar sedikit kira-kira disini tempatnya nah lebih disitu tempatnya nah setelah itu kita akan klik start with previous nah kita atur delay-nya kita masukkan disini nah sudah nah kira kita sudah selesai coba kita akan lihat hasilnya nah seperti itu hasilnya namun disini tadi jadi lonceng ini kelihatan nah karena ada animasi yang kita belum masukkan nah kita klik disini ya nah ini klik lonceng ini nah kita akan add animasi animasinya add kita tambahkan dengan animasi pad nah startnya with previous nah sekarang kita bawa di atas kita atur delay-nya nah terus ini juga delay-nya kita akan atur yaitu lima lima startnya ya kalau ini 4,5 ya ini nah sekarang kita akan kembali lihat hasilnya nah seperti itu nyerang saya akan kasih ketika lonceng ini keluar ketika lonceng ini dia berbunyi seperti itu kita akan memasukkan menambahkan audio kita akan menambahkan audio ya sound 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 lonceng nah kalau tidak ada kita download saja kita padahal kita bagai sorry tambahkan audio lonceng subscribe ya nah seperti itu nah ketika lonceng ini muncul nanti dia akan bersuara coba kita tes nah suaranya jadi jadi salah nah jadi suaranya jadi belum keluar ini kita akan terlihat di video ini mana lebih keluarnya di kan dia keluar kita atur pilihnya kita coba lagi 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 nah seperti itu jadi pas jadi kita coba lagi 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 saya coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi kita coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi sekian dan terima kasih